hai oke ketemu lagi dengan encik disini nah encik disini akan memberikan tutorial atau tips dan trik mengenai game monster museum temen-temen ya kita disini menggunakan monster museum yaitu versi 3.1.1 buat temen-temen yang belum update silahkan di update dulu karena adanya versi terbaru untuk monster museumnya temen-temen ya pastikan kalian harus menggunakan yaitu monster museum yaitu versi 3.1.1 di update versi terbaru untuk saat ini temen-temen ya oke temen-temen ya kita di konten kali ini kita akan bahas yaitu mengenai lokasi semua easter egg di map winter village part 2 di game monster museum versi 3.1.1 temen-temen ya untuk temen-temen yang udah penasaran lokasinya dimana aja untuk easter eggnya di map winter village part 2 ini kalian jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like comment dan subscribe dahulu temen-temen ya sudah terima kasih banyak langsung aja kita masuk ke monster museumnya untuk membahas mengenai lokasi semua easter egg di map winter village part 2 di game monster museum versi 3.1.1 temen-temen ya jadi buat temen-temen jangan sebutin lokasi-lokasi yang sudah pernah aku bahas di easter egg yang pertama temen-temen ya oke langsung aja kalau gitu masuk ke monster museumnya let's go oke temen-temen ya kita udah masuk di game monster museum seperti biasa kita harus yaitu buka museum kita dulu seperti ini biar kita mendapatkan cuan atau keuntungan temen-temen ya sebelum kita tinggal ke map yaitu winter village langsung aja kalau gitu kita keluar dari museum kita menuju ke winter village let's go oke temen-temen ya kita udah masuk di map yaitu winter village jadi di konten kali ini kita akan bahas mengenai lokasi semua easter egg di map winter village part 2 di monster museum versi 3.1.1 temen-temen ya jadi buat temen-temen yang udah penasaran lokasinya di mana aja langsung aja kalian ikuti konten ini temen-temen ya itu yang pertama di dalam sumur dekat portal ini kan portal temen-temen ya jadi di poin pertama kalian pastikan melihat portal seperti ini lalu kalian ke kiri aja seperti ini temen-temen ya Nah di sini ada sumur temen-temen ya ini adalah sumur yang dekatnya di dalam portal itu kan portal Tuna kalian ke kiri aja nanti kalian melihat sumur yang seperti ini di dalam sumur ini ada yaitu easter egg yang pertama atau di poin yang pertama ini langsung aja kalau gitu di poin pertama ini kita langsung aja ambil untuk easter egg nya ya di dalam sumur dekat portal langsung kita ambil dapat apa-dapat yaitu essence legendaris dari dalam sumur ini itu mengenai poin yang pertama lalu di poin yang kedua di pojokan sebelah goa nah kita lihat Bon yang dulu dimana temen-temen ya untuk goainya itu ada di sana temen-temen ya kalau kalian sudah melihat gua seperti ini kalian berjalan mengarah goa seperti ini kalau Kalian sudah berjalan mengarah goa seperti ini kalau ke kiri aja seperti ini di pojokan sini ada easter egg untuk di poin yang kedua temen-temen ya di pojokan sebelah goa ada easter egg Langsung yang aja kita ambil di poin yang kedua ini kita mendapatkan apa kita mendapatkan yaitu dua kristal lanjut yaitu di poin yang ketiga di pojokan sebelah kiri gua ada easter egg ini kan gua teman-teman ya tadi kan di pojokan sini nah katanya di belakang sana juga ada easter egg langsung aja kalian jalan mengarah ke belakang sana temen-temen ya untuk di poin yang ketiga ini di pojokan sebelah kiri gua ada easter egg nah ini kan gua nih sebelah kiri sini nih nah sebelah kiri ini nah ada yaitu easter egg untuk di poin ketiga temen-temennya langsung aja kalau gitu di poin ketiga ini kita ambil easter egg yang ada di pojokan sebelah kiri gua di poin ketiga ini dapat apa ya dapat LP 20.000 ya untuk di poin ketiga ini lanjut yaitu di poin keempat setelah kita ambil dari pojokan gua sebelah kiri ini langsung aja kalau gitu kita mengambil yaitu di belakang batu besar ini di poin keempat di belakang batu besar belakang gua ini ada easter egg ini kan batu besar nih Nah di belakang batu besar ini ada easter egg nih kan jadi di poin keempat di belakang batu besar ini ada easter egg kita ambil di poin keempat dapat apa ya temen-temennya kita lihat di sini kita dapat yaitu essence langka temen-temennya untuk di poin keempat ini lanjut yaitu di poin kelima setelah kalian sudah mengambil di belakang batu besar ini kalian masuk ke dalam rumah ini ya rumah ini berada di sebelah gua yang tepatnya ada di belakang gua ini temen-temennya langsung aja di poin poin kelima di dalam rumah sebelah batu besar belakang gua ada easter egg temen-temennya langsung aja masuk seperti ini di pojokan rumah ini ada easter egg seperti ini di dalam rumah ini temen-temennya langsung aja di poin kelima ini kita ambil easter eggnya di dalam rumah ini temen-temennya dapat apa untuk di poin kelima ini let's go dapat yaitu essence langka juga temen-temennya Oke seperti itu aja mengenai lokasi semua easter egg di map winter village part 2 di monster museum versi 3.1.1 ini temen-temennya kira-kira apakah ada easter egg lagi yang belum aku ambil kalian bisa tulis di kolom komentar ya Bang disini masih ada Bang tapi ingat ya kalian jangan sebutin lokasi-lokasi easter egg yang sudah aku sebutin di part 1 ya kalian harus lihat konten gua di part 1 dulu baru kalian melihat yaitu konten gua mengenai easter egg yang di map winter village ini part 2 nya temen-temennya jangan bahas part 1 di part 2 ini itu mengenai pembahasan lokasi semua easter egg di map winter village part 2 di game monster museum versi 3.1.1 ini temen-temennya Oke jadi seperti itu aja jika menurut kalian konten ini sangat bermanfaat dan menarik dan informatif jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like komen dan subscribe sampai jumpa di konten selanjutnya dan babes semuanya terima kasih banyak cuma ada lima sih ya berarti ya enggak lebih dari lima kalau kalian nemuin lagi selain ini kalian kabarin ya temen-temennya inget jangan bahas lokasi easter egg yang di part 1 kalian harus bahas di part 2 ini karena ini easter egg yang terbaru di versi monster museum versi 3.1.1 temen-temennya jangan bahas yang 3.0.2 temen-temennya seperti itu aja dan babes semuanya